Sekarang gak ada tim yang poinnya sama, berarti ini akan menjadi match terakhir untuk hari ini. Harusnya kalau Ararki dapetin satu poin aja, udah pasti Ararki sama Fantasy Main sih. Oke, Ararki berarti tadi dia juga... Sekarang dia menang 2-0, dapet 3 poin sama dia menang 2-1. Jadi sekarang poinnya harusnya 5. Dan kalau Fantasy Main, dia juga sama. Menang 2-1 dan juga menang 2-6 lawan Impunity. Oke, jadi ini bakal jadi babak penentuan untuk tim Ararki berarti ya? Ya, benar. Apakah mereka akan mendapatkan match tambahan lagi atau mereka bisa menutup dengan cukup clean di match akhir ini? Tapi sudah ada X-Work dan juga Hyalos yang di-band dari sisi Ararki, sedangkan dari Impunity sudah ada Esmeralda dan juga Baxia. Dan juga harus dibilang juga ya, sorry to say untuk Impunity kayaknya udah gak bakal bisa deh untuk dapetin 2 teratas. Udah gak bisa ya? Karena dia dari tadi kalah 0-2-0-2 terus. Oke, berarti... Entara dia lawan kalau gak salah itu sebelumnya jalan Fantasy Main sama satunya lagi lawan EVOS SG. Oke, apa menurut... Emang menurut Cornet apakah Impunity memang agak sedikit sulit untuk... ...catch up dengan tim-tim yang lain, tim-tim M1 lainnya? Ya mungkin ya. Tapi biasanya bukan gitu, misalnya kayak gitu gak sih? Kayak misalnya dulu MPL juga kayak awal-awal tim-tim yang under itu pasti tiba-tiba bisa comeback di next year. Tapi masalahnya ini udah game terakhir mereka. Oh ini udah bener-bener game terakhir? Misalnya mereka gak bisa menangin 2-0 aja. Berarti PR mereka cukup banyak. Ini... Tapi dari RRQ sendiri aku udah ngeliat juga mereka tadi pagi main 2-0 itu bagus banget sih. Dan ya meskipun agak sedikit ada sedikit berbagi poin ya, akhirnya tadi di match kedua mereka 2-1. Tapi aku rasa mereka masih bisa catch up dan kita tahu juga tim Kamboja Impunity ini berada di posisi yang kurang bagus. Dari draft yang kita udah bisa lihat dari RRQ mereka punya Kufrah, punya Harith, punya Grok dan punya... ...yang selalu dijagokan dari tim RRQ yaitu Ehalkart. Sedangkan dari Impunity mereka punya Kari, mereka punya Kajah, mereka punya Chang'e dan juga Tamus. Mereka belum ada satu tank yang bener-bener pure tank banget. Meskipun kita tahu juga sebenarnya Kari-nya udah menjadi counter dari Grok sendiri. Tapi kalau aku rasa sih dari RRQ draftnya udah kuat banget. Ada Kufrah, ada Harith. Apakah mau dipaksa MM juga? Oh enggak, lebih ke arah fighter badang. Dan ini kayaknya tuturnya pakai badang ya. Feelingku tuturnya pakai badang. Ayam Jago bakal pakai Harith dan juga scene-nya. Sebagai salah satu top Indonesia Hell Card ya. Dia banyak banget soalnya top satunya apa? Eh banyak banget ya listnya ya. Kayak Cornet banget. Kayak Cornet. Baru udah bilang kayak kamu dong. Cornet tuh top tank satu semua hero tank. Wow. Aminin dulu. Aminin dulu ditunggu ya di inisan berapa gitu. Dan sudah ada Gatot Kacanya menjadi Shadow Pick dari Impunity. Gatot Kacanya. Wow. Gatot Kacanya. Entah kenapa aku suka banget sih dari draft picknya RRQ. Kayak kesannya tuh strong banget. Ada hero yang mobilitasnya tinggi Harith. Terus ada tutur juga yang bisa diturur dengan badangnya dengan damage-nya juga yang lumayan sakit juga. Badang itu sakit loh. Sakit ya ke late game tuh menang. Apalagi kalau misalkan dia kombo dengan flickernya jalan ya. Kayak musuhnya mencoba untuk kabur tapi dia flicker kayak yaudah karena. Mau kemana lu gitu ya. Dan mini startnya juga yang ngeselin tuh dari badang sebenarnya. Oke. Itu yang bikin dia pakai item. Aduh namanya apa sih. Apa tuh. Golden stuff. Golden stuff. Jadi gak main critical tapi mainin attack speed. Attack speed. Biar dapetin stacknya itu. Oke menaik sekali. Jadi menurut Cornet apakah dari draft pick RRQ masih bisa mendapatkan satu poin mereka di awal? Aku boleh jujur gak? Boleh. Harusnya ini menjadi game yang gampang untuk RRQ. Iya aku juga feelnya kayak. Apalagi dengan draft picknya dari impunity. Tadi kita lihat juga mereka cuma punya hero inisiasi ada kaja. Paling dari damage nya cuma ada tamus dan juga cange. Cange pun kayak harus jaga posisi di belakang gitu. Dan menurut aku agak sedikit sulit. Apalagi ada harinya Harid gitu kan dengan chronodesk, dengan syncopation. Itu bakal gampang amat. Apakah teman-teman setuju dengan kita RRQ menjadi game yang mudah untuk last match hari ini? Iya. Langsung ketik Indopride. Indopride ya kan? Atau RRQ. Hashtag VRRQ yang maksudnya langsung spam. Langsung di-share. Langsung di-like juga. Biar Momo-chan makin cantik. Apa hubungannya yang nge-like video? Jadi kalau dislike sayangnya nge-like dong? Enggak, kalau dislike akunya jelek. Waduh. Kok kamu mirip OG ya lama-lama? Bahaya. Dan langsung saja kita masuk ke game yang pertama antara match RRQ. Melawan Impunity dari Kamboja. Ya bener banget. Dan Liamnya yang akan di mid lane bersama Badang juga ternyata ya. Mereka bakal lakuin rusuhan dulu kayaknya. Oh, dia ngambil skill 2 dulu dari tuturunya. Iya langsung di-face break juga terlebih dahulu. Dan sudah ada. Kena silence. Wah, Paragon dalam kondisi yang gak bagus di situ Bang. Langsung dikejar sama Sini Bang. Masih ada. Di makanan Kak. Enggak tapi masih cukup thank you dari seorang Gatot Kaca. Dan sudah ada backup juga Chang'e. Sudah terlihat rotasinya bersama dengan Kaja dari arah mid. Masih ada spell kemenangan atau ini ya. Apa itu spell kemenangan? Apa itu spell kemenangan? Revitalize. Oh Revitalize. Untuk early itu bener-bener kayak mengganggu banget. Dan bahkan gak berhasil ngebunuh Gatot Kacanya. Walaupun terkena silence dari pasifnya Hellcard ya. Dan dari arah mid lane juga. Masih belum menuju ke arah atas. Lebih mengamankan buff sendiri-sendiri ya dari kedua team. Iya. Masih mengamankan gold buff juga di arah bawah dari Zenz. Seorang kari yang bisa dibilang menjadi titik tumpu. Titik tumpu buat impuni. Tapi kita pin sudah maju dengan air revenge. Dan dikombokan dengan bouncing ball. Sebener banget. Sekarot tapi tampaknya lebih milih untuk kabur dulu. Dan bahkan 719. Oke. Wow cukup kaya karinya. Untuk mendapatkan satu sepatu duluan ya. Berwarna orange untuk dapetin attack speed. Betul banget. Scene kayaknya bakal fokus banget untuk farming terlebih dahulu mengejar level 4 nya. Canggih. Disini udah level 4. Oke. Langsung membuka vision saja. Dan tuturuh disana. Yang bersiap untuk menghadang. Tapi sepertinya dari Canggih. Nggak akan terlalu memaksakan. Oke. Masih. Tarik ulur dari kedua belah tim. Yes. Masih coba untuk dibersihkan saja. Belum ada yang menuju turtle. Oh sudah. Dari kufra nya. Ini ada dua tank nya. Yang bisa dibilang. Overpower ya. Ada rarq. Ada kufra sama grog nya. Bahkan sudah mulai ditarik turtle nya. Sudah ada umbreakable juga dari seorang. Gatot kaca. Belum mengenai kedua tank dari tim rarq. Hanya sedikit untuk mengharas. Belum dikeluarkan zaman force yang kali ini dikeluarkan. Dan bahkan sudah juga ada dartenfall di silence. Paragonnya masih ada spell kemenangan. Dan bahkan force blood didapatkan oleh seorang ayam jago. Scene nya. Mencoba untuk kabur. Dan tidak bisa langsung diamankan. Begitu saja oleh seorang tamus nya. Dan fit. Dan kita lihat masih ada bouncing ball. Dan juga Liam. Berusaha untuk memberikan damage. Tapi dia harus di takedown. Dan bahkan triple point didapatkan oleh tamus nya. Wow the play. Tapi tuturuh datang dari arah belakang. Di situ memberikan fish crack. Dan juga tigong fish nya. Dari seorang badang. Tapi agak sedikit terlambat sih. Agak sedikit terlambat. Benar sekali. Dan bahkan harus kehilangan satu persatu. Dengan perlahannya ya. Kayak benar-benar. Tunggu kajanya dapetin. Oh abis-abis dari sini ya. Dari grog kalau gak salah. Set dapet level 4. Dan dia langsung flicker. Ke arah heart rate nya. Pas banget kajanya ada divine judgment sih. Jadi. Ya heart rate nya mau gak mau juga harus ke pick off. Di situ. Sayang banget sih tadi. Dan scene. Oke katanya fall. Gak kena breakable nya. Coba untuk diputerin aja. Shadow rush ke arah belakang boom. Belum di whatsapp. Dan langsung di whatsapp. Begitu saja. Bahkan ada. Apa taraf gardian. Mengenai dua orang. Ada meter shower juga. Dan bakal harus hilang. Dan kita disini range nya baik sekali. Dan ada tutur. Dan 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 dan. Langsung hilang. Begitu saja. Ada bahkan sense. Harus kabur. Karinya masih bisa. Untuk quantum step ke arah belakang. Wow wow wow. Lagi lagi kedatangan. Dari seorang beda yang mencoba untuk menyelamatkan. Yah meskipun. Harus bertukar. Akhirnya satu untuk satu. Gak masalah. Araki masih mencoba untuk mengejar. Tapi kalau kita lihat. Network nya sebenarnya gak terlalu berbanding jauh sih. Iya masih dikit banget berdananya. Bahkan. Tartel nya cuma ditarik. Ulur. Ulur ya. Cari. Ulur ya. Gimana rasanya kamu kalau jadi turtle. Saya rasanya pengen pulang aja. Biar jadi kelelawar. Oh tapi fish crack. Kombo kadang dengan fish break. Juga disitu langsung mendapatkan satu lagi. Dan di arah atas. Terang range nya. Bagus banget dari seorang. Finn. Wow. Wow. Hari ini Finn keren banget ya. Udah nyolong lor. Iya. Udah nyolong lor pake kajah ya tadi ya. Udah nyolong lor. Terus udah gitu ya. Ada masih satu juga di atas. Lumayan. Kita lihat avatar guardian. Hanya untuk. Menggocek dan musik pergerakan. Dari seorang M jago dan juga Liam di arah middle. Masih diawasin untuk turtle yang pertamanya. Dan bahkan. Untuk turret di arah atas. Harusnya menjadi turret yang mudah untuk RRQ. Dari seorang hell card nya. Mengamankan turret pertama untuk tim RRQ. Dan kita disini juga. Di arah turtle nya. Sudah ada tiga hero. Dan bahkan empat. Langsung ditarik. Masih ada flicker. Masih mencoba untuk kabur. Bahkan ada barier juga. Dan serang Liam. Belum ditojok. Tapi ada Finn. Dengan menambah simbolnya. Zaman 4 dikeluarkan ayam jago. Mengincar ke arah belakang. Watt nya. Yang bukan Watt dari Indonesia. Harusnya begitu saja. Dan kita disini juga Finn nya. Mencoba untuk maju lagi. Belum ada. Tuh turun datang disini dengan fist break. Oh my god. Dan juga fist break disini mendapatkan. Dua lagi. Tiga. Sudah mulai hilang. Dari impunity. RRQ. Oh malah kita lihat di arah middle scene nya. Ternyata masih mau lebih. Kita lihat dark knightful sudah dibuka. Tapi ATF nya. Masih bisa survive. Karena belakang masih punya inferno. Masih ada backup juga dari seorang Finn. At least dapetin DHS dari Hellcard nya. Udah jadi kerupuk itu. Aku yakin bakal jadi kerupuk. Ini dua item aja sih. Kayaknya udah cukup ya. Dapetin DHS. Ini bagus banget sih. Ini ya bener-bener. Tapi sayangnya masih bisa flicker ya. Dari seorang kajanya ya. Masih punya flicker. Kalau nggak kayaknya udah bisa dapetin. Empat juga ya sekaligus ya tadi. Bener banget. Kayak udah kejebak. Di ruang nostalgia itu tuh. Wih. Eh maaf. Di ruang. Eh copyright. Eh maaf. Oh terakhirnya di fans. Mengarah karena seorang Atef. Atef nya sepertinya bakal. Oh Rage nya lagi lagi. Kena. Di situ tapi. Bakal dikejar infonya. Bakal dikeluarkan. Dan masih dikejar sama Finn nya. Masih mau lebih. Bouncing Ball masih dikeluarkan. Masih mencoba untuk. Oh Dark Knight Ball lagi-lagi. Deadly Poison Stinger. Di situ. Tarik ulur yang dilakukan oleh LLK. Bagus penerangan di arah bawah. Lihat tunjukannya. Mega Akili dapatkan. Dan bakal langsung dikasih tembok juga. Ada bossing Ball juga. Wall Charge. Oh. Dan bakal menghilangkan. Satu dua tiga empat. Apakah satu lagi. Apakah wipe out. Watt. Mencoba untuk kabur juga Finn. Kasih banyak wipe out. Belum ada telepaste. Belum dicersangannya. Dan tidak bisa. Masih bisa untuk kabur. Dari sana cangenya. Ayo dikejar sama Liam. Gak dikasih pulang. Bakal di gocek terus. Digoyang-goyang lebih ternyata. Wattnya masih bisa survive. Wow. Iya bener banget. Wow. Wow. R.I.Q. Tiba-tiba mengubah keadaan. Sudah dapatkan juga di arah bawah. Dari Haritnya. Ayam Jago. Ayam Jago bukan kaleng-kaleng. Setelah beristirahat di MPL ya. Iya ya. Cukup lama. Kita akhirnya melihat lagi. Performa dari Ayam Jago. Dan Tuturu juga sama ya. Ayam Jago juga Tuturu ya. Iya. Ya beristirahat dulu. Dan Tuturu mesti kan. Dia main badangnya juga ngeselin banget gitu loh ya. Walaupun bisa dibilang dia. Salah satu raja marksman di Indonesia. Iya. Dan gimana ya. Kayaknya dari Alkit sendiri. Mereka juga nyimpen ini kali. Nyimpen strategi. Nyimpen strategi. Pastinya. Nyimpen strategi. Bakal bertemu nih. Sesama dua tank banget pukul-pukulang. Kayak sampai besok kok bakal selesai. Sampai besok. Kan beda grup pak. Oh iya maaf ya. Gisil. Gisil. Oke. Turtlenya juga terbuka bebas harusnya. Didapatkan oleh Ayam Jago. Langsung di retribution gitu aja. Dan diamanin. Liamnya menjadi observernya. Untuk melihat pergerakan dari musuhnya. Dan bahkan di sini. Terkena Silas. Dan bahkan dia DBSnya terlalu besar dari scene-nya. Langsung mengamankan seorang tamus di arah top plate. Iya. Tef yang tadi awalnya bermain sangat amat baik sekali. Sebenarnya di early. Cepat mendapatkan triple point sekarang. Justru malah dibalikin keadaannya sama RRQ. Dia yang sekarang dibully-bully. Iya. Barrier. Untuk. Ya. Bukan maksudnya. Tembok barier. Oh iya. Bukan. Orangnya di depan. Pacar anda. Oh iya maaf. Aduh. Orangnya di depan tadi nengok ya. Oh tapi kita lihat. Zaman Force sudah mulai dikeluarkan. Finn. Sudah sempat mengeluarkan bouncing ball juga. Tapi sepertinya bangun-bangun mundur. Nggak akan terlalu memaksakan. Karena ini biasa momen-memen krusial ya. Menit ke-8 sampai menit ke-10. Kalau kita lihat metal shower hanya dikeluarkan. Untuk membersihkan lane di arah middle saja. Si tarik ulur masih mencari timing yang tepat. Dari kedua belah tim untuk melakukan inisiasi. Yes. Dan juga lagi di sini. Sudah didapatkan. Oh. Queen wings ya. Dari. Ufra nya. Dan diamnya. Oh. Sudah ada level dikeluarkan. Oh. Sakit banget. Gila. One hit. Langsung hilang. Dan itu kajal. Lihat Finn. Oh my god. Oh my god. Gaman force. Gaman force. Spell kemenangan dikeluarkan. Dan avatar guardian. Untuk menyelamatkan dirinya saja. Iya. Dia menyelamatkan diri saja. Sebelum. Ajal menjemput sebenarnya. Bo Simbol tadi juga. Sudah dikeluarkan spellnya. Revertalize. Tapi sepertinya masih. Dia sleep banget sih. Gila. Gaman revange. Gak kena saya. Bo Simbol. Zaman force dikeluarkan. Tapi lihat dia temennya. Dan bahkan Chang'e nya. Yang mendapatkan point kill. Terhadap seorang Finn. Iya. Sepertinya banget. Jadi makanan yang kedua Kak. Kita lihat. Belom ada inisiasi ternyata. Jadi kamu lihat gak? Ah iya. Oh dia nabrak tembok. Oh dia nabrak tembok. Oke. Ayam jago. Ayam jago. Lihat damage terbesar. Dan bahkan gula kayak mendapatkan satu scene nih. Yang mencoba untuk bertahan dia. Damaskan terbesar juga. Ada saran tuturuh. Mencoba untuk memukul. Menicu. Dan langsung meratakan semua yang ada di depannya. Hilang begitu saja. Hanya dalam waktu beberapa detik. Ternyata Ayam jago di sini. Iya. Juga gak kalah damage-nya begitu sakit. Wow. Dan langsung melarahkan objektif. Kalau bukan objektif namanya bukan RRQ ya. Gila. Dari istirahatnya cukup lama ya. Tururuh dan juga ayam jago. Sekalinya dimainkan. Dua-duanya galak ya. Iya. Sangar banget ya. Sangar banget ya. Abis betapa di mana ini. 1-6-3-1-4. Wow. Gila. 19 poin mendadak. Oh ini bagus banget sih. Dari Kufra dia udah punya. Langsung bikin wing of apocalypse. Lips dan sebenarnya juga bagus sih. Itu untuk menghalau damage dari Kari juga. Dan dari health card-nya. Dia udah punya BOD. Dia udah punya Endless Battle. Oh dia lebih. Iya. Attack speed ya. Attack speed. Dan juga untuk dapetin stack-nya lebih cepet. Tapi jangan nabrak-nabrak juga. Iya tapi. Kamu sadar gak sih tadi? Aku lihat. Tapi kayak masih bertanya-tanya. Ini bener gak sih? Aku kayak. Oke itu bener-bener nabrak. Ini bener-bener nabrak. Oke. Mungkin salah prediksi. Iya. Atau mungkin gak jadi kan. Iya. Atau gak kepencet ya. Oh iya. Emang scene lo juga bercanda ya. Oh iya sih. Aduh. Dan menisahkan inhibitor saja. Lord sudah mulai berjalan. Bergerak ke arah atas. Paragon Bridery paling depan. Oh breakable. Gak mau di charge ke arah depan. Oh tapi teori shower-nya udah keluar hanya untuk. Membersihkan saja ya. Iya bener-bener banget. Dan Lordnya masih sangat mudah. Lord pertama. Berhasil di take down begitu saja. Oleh tim Infunity. Liam selalu berada paling depan. Kasih buff juga lagi. Hehehe. Baik banget ya. Baik banget. Oke. Mau coba untuk masuk. Belum ada Tyrant Revenge ternyata. Enggak. Masih sabar ya. Kayaknya harus dibuka dari scene ya. Kalau menurut aku. Di arah atas. Mininan masih gede sih. Iya. Oke. Enggak. Gak bisa kayaknya. Tapi bahaya banget sih. Kalau misalnya mereka kelamaan juga. Cari-nya nanti perlu jadi. Iya bener-bener juga. Udah 12 menit. Perbedaan network. Berbanding 14.000 masih dipegang oleh tim RRQ. Liam. Masih coba untuk. Buka Vision saja. Menggunakan power of nature-nya. Apakah mereka akan menunggu Lord kedua. Agak sedikit pelamaan sih. Kalau mau harus dibuka dari scene-nya. Atau dari Finn. Tamus ya. Oke. Oke. Di arah bawah. Oh Tyrant Revenge-nya. Dan bakal langsung diamankan dengan Bonesing Bole. Tapi lihat. Masih ada defense Johnson. Masih ada Immortality. Mortal pecah. Dan Tershawar dikeluarkan Finn-nya. Tyrant Ace. Menggunakan 3. Dan bakal langsung disundulkan. Dan ada tuh turun juga pada dadang arah belakang. Mengincar core-nya. Dan kehilangan 2. Dan kita bisa kemana-mana sepertinya. Pulangan 3 sekarang. RRQ. Tampaknya akan mengamatkan game yang pertama sebentar lagi. Iya sebentar lagi. Minion juga sudah mulai masuk. Ini bitter sudah mulai digerogoting. Oh. Minion sudah mulai datang dari segala arah. Kita lihat apakah langsung di finish begitu saja. Akan langsung diselesaikan. Langsung diselesaikan mengarah. Sekarang objektif. Masih mau ngekill Finn-nya. Hahaha. Masih mau dapetin. Lumayan satu point lagi. Lumayan satu kill ya. Lumayan satu kill. Dan itu dia. Game yang pertama. Berhasil ya mankauin tim RRQ. Berarti mereka punya kesempatan satu lagi. Kalau mereka bener-bener mau clear. Terima kasih. Terima kasih.